Kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah, yang kita doakan, yang kita harapkan datang, Allah ingin kita bersyukur, syukur adalah ibadah. Kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang, kita risau dan marah, maka kita dalam murka Allah. Ketika sesuai yang kita harapkan, Allah ingin kita bersyukur, syukur adalah ibadah. Ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan, Allah ingin kita bersabar. Dan sabar adalah ibadah tersempurna diantara semua ibadah. Maka Allah katakan, Orang-orang yang sabar, balasannya paling sempurna, paling penuh, tidak dapat dihitung oleh hitungan-hitungan manusia. Maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi, ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana muhammad ibn abrilillah, Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa maw'ala. Ash'alu an la ilaha illallah wa ahlahu la sharika lah, Wa ash'alu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-nabi al-umihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال Allah تعالى في القرآن العظيم, وهو أصدق القائلين, أعوذ بالله ibn al-shaytan rajeem, Ya ayuhaladzina amanu, Attaquu Allah, وَقُلُّوا قَوْلًا سَدِيلًا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تعالى في آيةٍ أُخْرَى Ya ayuhaladzina amanu, Attaquu Allah, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عِبَادَ اللَّهِ عُسِيْكُمْ وَنَفْسِ بِتَقْوَ اللَّهِ وَطَاعَتِهِ فَقَدَ فَازَ الْمُتَّقُونَ Hadirin jamaah Jum'an yang dimuliakan Allah SWT Seandainya manusia duduk 500 tahun termenuh untuk memikirkan dia datang dari mana dia akan kemana dan untuk apa dia berada di sini maka niscaya dia tidak akan pernah mampu menjawab begitu kata filosof dari Yunani karena keterbatasan akal manusia untuk menjawab pertanyaan dari mana mau kemana untuk apa maka Allah dengan rahman dan rahimnya mengutus sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kalau hanya untuk merenung hidup ini akan membingungkan maka beliau lah yang memberikan jawaban berdasarkan wahyu dari Allah SWT dari mana kita datang ingatlah ketika Allah sudah mengambil persaksian perjanjian dari kamu semua belum ada darah belum ada kuku belum ada bulu belum ada rambut belum ada daging ketika itu roh kita semua sudah berkumpul di hadapan Allah SWT dan Allah bertanya dengan satu pertanyaan alastu bi rabbikum bukankah aku ini rab kamu lalu kita semua menjawab bala syahidna kami bersaksi engkau adalah rab kami dari sanalah kita datang ini bukan tempat kita ini tempat perantauan tempat ujian tempat jalan-jalan nanti kita akan kembali ke tempat asal kita maka semua yang kembali selalu kita sebut inna lillah wa inna ilaihi oraji'un semuanya kembali di tempat perantauan hati memang tidak tenang selalu ingin pulang maka selalu keluar ungkapan ar-raha fil jannah ketenangan itu nanti di kampung halaman tempat asli kita di surga bersama Allah bersama Rasulullah s.a.w setelah kita tahu kita sadar kita datang dari mana lalu untuk apa kita disini wa ma khalaqatul jinnah wal insah tidaklah aku ciptakan jinnah manusia illa liya'budun kecuali hanya untuk satu saja beribadah kalau lah hidup hanya untuk beribadah lalu bagaimana dengan perdagangan perniagaan pertanian bagaimana dengan membesarkan anak-anak disitulah kasih sayang Allah yang berdagang pun juga bernilai ibadah melangkakan kaki dari rumah Bismillah itawakkalku wa'ala'Allah wa'atasamtu billah la hawla wa la quwata illa billah maka sesungguhnya di dalam tokonya di dalam rukonya di dalam pasarnya dia sedang beribadah at-tajir seorang pedagang as-saduk jujur al-amin amanah tidak curang tidak bohong tidak tipu tidak lustak ma'an nabi'in mereka bersama dengan para nabi wa'as-siddiqin bersama dengan orang yang benar wa'asyuhada bersama orang mati syahid wa'as-sali'in mereka akan bersama dengan orang-orang yang salih mereka beribadah seorang ulama ahli tasawuf bersama diberi nama imam Junayn al-Baghdadi kita selalu mengenal bahwa Islam ini iman itulah dia akidah Islam itulah dia solat zakat haji umrah puasa dan ada yang disebut dengan ihsan ihsan hubungan batin spiritual mensucikan hati suci itu bahasa Arabnya safa orang yang mensucikan hati man safa kalbuhu lillah mereka yang bergelimang bergelut dengan ilmu mensucikan hati disebut dengan orang-orang menekuni ilmu tasawuf maka diantara ulama besarnya adalah imam Junayn al-Baghdadi imam Junayn al-Baghdadi memilih ke toko di pasar dia pagi datang membuka tokonya ketika ada pembeli dia akad jual beli ketika tidak ada pembeli dia solat sunat ketika sepi dia solat sunat ketika ramai dia tetap melayani karena dua-duanya adalah ibadah setelah 400 rakaat dia tutup tokonya dia pulang ke rumah sesuai antara dunianya hasanah akhiratnya juga hasanah bagaimana dengan bercocok tanam bertani kalau hari kiamat sudah mau datang di tanganmu ada bibit korma tanamkanlah tanamlah bibit korma kenapa? karena kita tidak berpikir siapa yang akan memakan manis buahnya siapa yang akan bernaung di bawah daunnya yang ribut kita hanya berpikir bahwa kita sudah memakmurkan alam semesta dengan tanam-tanaman dosa bukan hanya zina dosa bukan hanya khawar man qata'an sidratan siapa yang memotong sebatang pohon sidir sawwa wallahu ra'usahu finnar disungkurkan Allah kepalanya ke dalam api neraka begitulah Islam Islam tidak hanya membatasi ibadah pada solat rukun syarat wajib sunat sunat mu'akad itu ibadah mahbah namanya tapi ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bukan ibadah tapi dia bernilai ibadah polisi tentara angkatan laut darat dan udara mereka sedang beribadah kalau mereka mati matinya jihad menjaga perbatasan negara menjaga keutuhan negara bagian dari ibadah dengan niatkan bismillah dengan nama Allah weseh toilet bau busuk jorok najis tempat setan masuk ke dalamnya dengan berdoa maka ketika itu dilakukan itu pun juga bernilai ibadah begitulah luasnya rahman Allah s.w.t langkah kaki hayunan tangan kedipan mata bisikan telinga berapa darah yang dicuci buah pinggang berapa nafas yang berhembus berapa lintasan hati dan fikiran kita mahu semuanya itu bernilai ibadah kepada Allah s.w.t karena kita tidak diciptakan untuk apa-apa kecuali melainkan hanya beribadah itulah mengapa subuh kita katakan iya kana abudu kepada engkau kami beribadah tergelincir matahari kita lagi mengulang iya kana abudu condong matahari saat petang kita ulang lagi tenggelam matahari kita ulang sempurna gelap malam solat isya dan kita terbangun tahajud malam kita katakan iya kana abudu kami beribadah hanya kepada engkau tidak kepada lain karena memang tujuan hidup kita adalah ibadah bagaimana ibadah orang kaya dengan hartanya membangun masjid menyantuni anak yatim bagaimana dengan orang yang fakir miskin dengan sabarnya dengan ridhanya menerima takdir ketetapan Allah orang yang sakit pun beribadah yang hari ini terbaring di ruang ICU mereka sesungguhnya juga dengan sabarnya ibadah kalau sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah yang kita doakan yang kita harapkan datang Allah ingin kita bersyukur syukur adalah ibadah kalau tidak sesuai yang kita inginkan dengan yang datang kita risau dan marah maka kita dalam murka Allah ketika sesuai yang kita harapkan Allah ingin kita bersyukur syukur adalah ibadah ketika tidak sesuai yang kita inginkan dengan kenyataan Allah ingin kita bersabar dan sabar adalah ibadah tersempurna diantara semua ibadah maka Allah katakan orang-orang yang sabar balasannya paling sempurna paling penuh tidak dapat dihitung oleh hitungan hitungan manusia maka kalau kita lihat perjalanan nabi-nabi ibadah mereka lebih banyak sabar daripada syukur nabi Ibrahim alaih salam bersabar mendapati seorang ayah azar membuat berhala bersabar terusir dari kaum penyembah bintang bersabar dibakar oleh namruz mengaku Tuhan bersabar tidak punya anak 86 tahun baru dititipkan Ismail bersabar ketika mersih terasing dengan anak buah hati belayan jiwa ditinggal di kota Makkah al-mukarramah dia mesti kembali ke Palestina bersabar ketika diminta Allah untuk berkurban seorang anak lebih banyak sabar daripada syukur siapa orang yang paling kuat ujiannya ya Allah ya Rasulullah Rasul menjawab orang yang paling kuat imannya itulah yang paling keras ujiannya dan orang yang lebih kuat jadi ketika ujian datang silih berganti hubungan kita dengan Allah kita bangun dengan husnuzhan kalau dengan manusia saja kita bisa husnuzhan kenapa seorang anak buah diperintahkan untuk menunggu direktur atasan mampu menunggu sekian jam kenapa dia mampu menunggu hanya karena mengharapkan gaji bulanan karena mengharapkan naik pangkat dan jabatan dia husnuzhan dengan atasannya mengapa kita tidak pernah husnuzhan dengan yang paling tinggi paling mulia paling agung paling teratas diantara semua atasan dialah Allah kita husnuzhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyenangkan atau menyusahkan baik atau tidak baik itu menurut pandangan kita dalam pandangan Allah semuanya baik maka kita mintakan kepada Allah yang baik menurut Allah berapa banyak anak-anak menganggap orang tua tidak sayang anak berharap ingin dibelikan handphone anak berharap ingin dibelikan sepeda motor anak berharap ingin dibelikan mobil orang tua yang tidak membelikan keinginannya menganggap orang tua tidak sayang padahal itulah orang tua yang sayang dia tidak ingin anak ini rusak dia tidak ingin anak ini kecanduan game online dia tidak ingin anak ini akalnya tidak dipakai untuk belajar seorang anak saja sulit untuk menangkap logika seorang ayah bagaimana dengan logika Allah subhanahu wa ta'ala maka hubungan kita dengan Allah yang paling indah adalah hubungan husnuzan buah daripada husnuzan adalah rida, sebelum matahari terbit kita sudah katakan aku rida raditu billahi rabbah aku rida menerima segala ketetapanmu ya Allah orang yang paling bahagia adalah sururul kalbi bimururil qadah, hati merasa bahagia, melewati perjalanan takdir Allah subhanahu wa ta'ala sampai kapan lelah, letih kecewa, sakit hati marah sampai kapan sampai akhirnya kita tidak lagi mampu berkata dan berbuat apa-apa muda belia terang benderang sampai pada akhirnya menguning layu dan mati disini tempat kita sejenak sehingga dalam perjalanan panjang mampir sejenak ke pom bensin ke toilet beruduk makan istirahat setelah fresh kita lanjutkan perjalanan perjalanan kita selanjutnya adalah kembali menghadap Allah ketika kita sudah lulus dengan berbagai macam ujian rida sabar tawakal berat ujian hidup ada yang maha besar tempat mengadu angkat dosaku sebanyak buih di lautan sebanyak pasir di pantai tapi ampunanmu lebih luas lebih banyak lagi daripada itu ya Allah aku datang menghadapmu membawa nikmatmu nikmat mata nikmat tenaga tapi justru aku datang membalasnya dengan dosa-dosa aku tapi aku yakin dan percaya engkau mengampuni segala silap salah dan dosa Allah menerima tawbat seorang hamba sampai kapan adakah batasan 40 tahun tidak ada sebelum ghar-gharah sebelum sakratul maut kembali ke jalan Allah ya ayu allazina amanu orang yang percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah hidup sejenak sementara man arafat dunya hanan alai siapa yang kenal dunia maka ringan bagi dia menjalani hidup dunia dunia tak sampai setengah sayap nyamuk dunia tak sampai setetes dari lautan samudera bagi yang dapat setetes jangan bangga jangan bahagia karena yang kau dapat hanya setetes bagi yang tidak dapat jangan kecewa karena yang tidak kau dapatkan pun cuma hanya setetes masih ada lautan yang luas akhirat lebih utama akhirat lebih baik akhirat lebih kekal seorang penggali parit berkubang lumpur dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang gajinya dimakan diambil oleh orang yang lebih berkuasa yang lebih hebat kecewa sakit hati dia masih bisa tersenyum mengapa karena dia yakin ada akhirat malikiyamiddin disana ada keadilan disana akan ada perhitungan hatayuqadussatul jalha hatayuqadussatul karna sampai-sampai kambing yang bertanduk akan dituntut oleh kambing yang tidak bertanduk begitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa ada akhirat bagi mereka yang A tidak T keyakinan is orang yang meyakini tidak ada Tuhan tidak ada malaikat tidak ada akhirat mereka akan stres mereka akan depresi mereka akan bunuh diri bagi mereka gedung yang tinggi puncak daripada penyelesaian segala masalah naik ke atas gedung terjun ke bawah kalau dia bahagia sebahagia bahagianya karena menurutnya dialah puncak kebahagiaan tidak ada Tuhan kalau dia stres susah depresi dia akan amat sangat menderita dalam hidup orang beriman kalau dia sukses kalau dia kaya kalau dia berkuasa maka dia akan berkata hadha min fadli rabbi ini karunia Tuhanku dia berluani untuk menguji aku a'askur apakah aku akan bersyukur am'akfur atau aku akan kufur kalau dia sedang diuji susah sakit menderita dia tidak stres dia tidak putus asa karena itu hanyalah salah satu bagian dari cara Allah untuk menguji imannya untuk apa kita hidup sampai hari ini kenapa kawan kita sahabat kita lebih mudah lebih sehat lebih dulu mati daripada kita Allah menguji siapa yang paling baik bukan yang paling tinggi jabatannya bukan yang paling banyak hartanya bukan yang paling ganteng wajahnya siapa yang paling baik amalnya sampai pada akhirnya kita akan menghadap Allah Allah mengundang kembali ini bukan tempat engkau ini hanya tempat persinggahan kembali ke tempat yang lebih baik lebih kekal lebih abadi irji'i ila rabbiki radiyatan engkau dalam keadaan rida mardiyah dan Allah pun meridai engkau fadghuli fi'ibadi masuklah ke dalam golongan hambaku wadghuli jannati masuklah ke dalam syurgaku inna alladhina amanu orang-orang yang percaya sumasbaqamu kemudian mereka istiqamah tatanazzalu alayhimul malaikah turun malaikat kepada mereka apa kata malaikat Allah takhafu jangan takut jangan takut dengan sakratul maut jangan takut jangan sedih jangan cemas jangan sedih meninggalkan istri anak keluarga kantor kawan sahabat jangan sedih setelah takutnya hilang sedihnya terbang berbahagialah engkau mendapatkan janji Allah dan Allah kalau sudah berjanji engkau tidak pernah ingkar janji semoga kita selalu dalam keadaan istiqamah iman dan Islam bersabar dalam keadaan senang kenyang diberikan kekuatan dalam keadaan susah dan payah barakallahu liwalakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabala minyam minkum dila watahu hinnahu huwa al-ghafurul rahim al-ghafurul rahim al-ghafurulah wa taqab al-ghafurul rahim wa taqab al-ghafurulah wa taqab al-ghafurulah wa taqab al-ghafurulah wa taqab al-ghafurulah wa taqab Al-Quran 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 Al-Quran